Bagaimana caranya kita supaya cepat bermimpi dengan kancing Nabi Waling enak main mimpi, kalau sudah pengen diwalikan langsung Astagfirullahaladzim, semalam saya ketemu Rasulullah Sudah, 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 jangan aneh-aneh, sudah Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ında Shulmatullahi wabarakatuh Bagaimana caranya kita supaya cepat bermimpi dengan kancing Nabi Masya Allah Pertanyaan kami jawab Kita Hidup kita tidak dengan mimpi Kita hidup di alam nyata Kalau menanti mimpi Dia tidak akan Mau serius di alam nyata Sebuah cerita Jangan ke Nabi dulu terlalu tinggi Ada satu orang datang kepada kami Berkata Saya kemarin mimpi ketemu Buya Terus Buya nasihati kami Untuk melakukan begini Setelah terbangun saya niat Bismillah saya akan amalkan nasihat Buya Saya ketahukan Anda ini aneh Ketemu Buya di alam nyata Seharusnya itu yang Anda lebih dengar Nunggu mimpi Ini aneh banget Anda ini Sunnah Nabi sudah banyak Maka kami himbo kepada siapapun yang Suka rindu mimpi Nabi Mimpi Nabi boleh Anda rindu mimpi Nabi Akan tapi yang sudah sangat jelas Bukan di alam mimpi Akan tapi hadir ke Nabi Dalam perilaku kita Sebab kalau sudah bicara tentang mimpi Nabi Nanti wilayahnya luas Ya Mimpi Nabi itu hadiah Keindahan Setelah kita dengan sunnah Nabi Dan setelah baru mimpi Nabi Kalau tidak nanti namanya Ini wilayah bahaya lagi Bohong aku mimpi Nabi Oh ini kalangan ustad nanti itu Kalangan wali-walian itu nanti Ada orang ngaku mimpi Nabi Sebab kalau mimpi kan Mimpi sesuatu yang tidak bisa dibuktikan Benerannya Tidak dibuktikan kesalahannya Coba Bagaimana buktikan mimpi Waling enak main mimpi Kalau sudah ingin diwalikan langsung Astagfirullah semalam saya Ketemu Rasulullah Sudah-sudah Jangan aneh-aneh Sudahlah Ketemu Rasulullah dengan berilaku kita Dengan kelembutanmu Dengan istrimu Kelembutanmu Dengan tetangga Sudah jangan main mimpi-mimpi Sudah Bukan main ini Maka saya sampaikan Anda jangan rindu-rindu yang demikian Pengen bertemu Nabi Di alam nyata, di surga Kalau ternyata diberi hadiah oleh Allah Dalam mimpi Cuma mimpi ini Banyak orang main-main mimpi Ada dua hal yang merusak Ngaku mimpi Nabi Sama ngaku melihat jin di pondok Itu kalau sudah ada satu melihat jin Akhirnya satu pondok jadi pembohong Padahal tidak ada yang melihat Cuma karena takut ke toilet ke belakang Langsung biar ditemani Langsung kelihatan hitam-hitam jalan Gerak Main bohong Sama wilayah lingkungan Makanya kalau Anda bertemu dengan Ustadz Kalau sudah banyak cerita mimpi Nabi ini Wah Yang rusak Mungkin beliau benar Tapi muridnya ini Gampang terbawa Akhirnya apa? Muridnya berbuang Enak Kriyaiku punya kehebatan Kalau sholat niru sholatnya Wah susah berat Puasanya berat Paling enak Ngaku mimpinya Wah Rasulullah Rasulullah Nangis Pinter nangis Dia nganggup Ketemu Nabi Makanya kalau ada Ada salah satu santri Mimpi ketemu Nabi Katanya Santri Mimpi ketemu Nabi Dan kami yakin Husnudun Dia jujur Karena dia tidak pernah berbohong Bahkan di saat bercerita Dengan tetesan air mata Langsung kami sampaikan Ingat Jika kamu ceritakan Kepada kawanmu Tak usir dari pondok kau Buya tidak ingin Di pondok ini Ada budaya Orang ngaku-ngaku Mimpi Nabi Biarpun kamu benar Tapi kalau kamu sampaikan Ke orang lain Nanti yang lain Akan mula pura niru Aku semalam juga Mimpi ketemu Rasulullah Wah Duh ustaz atas Semalam Nabi Makanya dalam dunia mimpi Saya keras sekali Masalah ini Kalau ada orang mimpi Ketemu baginda Nabi Muhammad pribadi Antara dia dengan Rasulullah Mahal Tidak diceritakan Siapa-siapa Kata guru mulia Habib Abdul Sumar Aqab cerita Kami bertanya Bagaimana ya Habib Tentang mimpi Rasulullah Belum bercerita Orang-orang yang jujur Dan benar Mimpi Rasulullah Beda dengan orang yang berbohong Dulu orang dulu Kalau mimpi ketemu baginda Nabi Tidak ceritakan kepada siapapun Hanya dicatat Dalam catatan terima kasih Syukur pada Allah Setelah mimpi ketemu Rasulullah Apa yang dilakukan Dermah separuh hartanya Wah ini nganggup Mimpi Nabi Masih pelit Misalnya Jadi seperti itu Nah jadi Ini pertanyaan itu Pertanyaan yang bagus sekali Kami beri petunjuk Sisi lain Supaya tidak ditubuh Setelah mimpi-mimpian Makanya sudah lah Jangan kalau ada anak Sandri Jangan sudah Jangan cerita mimpi Ketemu Rasulullah dengan saya Saya ingin akhlak Bu akhlak Rasulullah Jangan mimpi Saya ingin perilaku Akhlak Rasulullah Akhlak Rasulullah Itu saja Saya tidak bangga Kalau kalian cerita mimpi Saya ngomong itu Cuma kalau tadi bertanya Gimana saya mimpi ketemu Nabi Muhammad Ya sambung hati Anda jalankan sunnah Nabi Anda jalankan kejujuran Akhlak Nabi jujur Maka katailah Suatu ketika Nanti akan Anda melihat Nabi Kejujuran Maka untuk mimpi Nabi Saat pertama Anda menjadi orang jujur Jujur Kepada Allah dan Rasulnya Sebab kalau tidak pakai kunci ini Nanti ada pembohong Mimpi Aku mimpi Nabi Mimpi Bahaya sekali Setiap malam Senin Ada satu usaha cerita Setiap malam Senin Alhamdulillah Saya ngobrol dengan Rasulullah Ya Allah Tapi akhlaknya Mungkin begitu Ya Urusan mimpi Memang saya agak sedikit Sedikit Keras sekali Kenapa Sama dengan Ketemu jin Banyak pembohong Di pondok Ngaku ketemu Setan Padahal Tidak tahu Setannya Ya dia sendiri Barangkali Makanya jangan percaya Kalau ada orang Yang melihat Ini Makanya di pondok Al-Bahja Tidak ada orang mimpi Tidak ada satu Satri Ngomong ketemu Setan Tidak ada Mana ada Al-barribuan Satri Tidak ada Mimpi Tapi di sepantara Dikit-dikit Ketemu setan Satri Tidak ada Yang jin Tidak ada Al-Bahja Mana ada Hantu Ada ini Kuntilah Anak Pocong Mana ada di Al-Bahja Karena itu Banyak wilayah Bohong nanti Memang ada Setan ada Menjelma ada Tapi jangan Setiap saat Ada ngapain Setan jalan Dia punya kehidupan Sendiri Setan itu Mengganggu manusia Adalah dengan Was-was Visudurinnas Bukan Tidak Tidak diizinkan Setan mengganggu Kita langsung Kalau setan Mengganggu langsung Kacau kita Pakai pisau Ayo Mainum homer Wah Tidak ada itu Semuanya Kalau bisa begitu Kan kacau Tidak mabuk Tidak tusuk Tidak ada setan Begitulah Sekarang di pondok Dikit-dikit Jen Setan Keliatan ini Terbang Bukan bagian saya Bukan pondok kita Mana ada santri Santri Ribuan di Al-Bahja Tidak ada Satu cerita Dulu ada cerita Ketemu jen Tidak bilang Kau jennya Ada lagi Diam Jangan macam Karena itu Bahaya di pondok Akhirnya muncul Pembohong Ada santri Kecil Mau dengar Katanya ada Jin Pengen ke kamar Madi Tidak berani Tidak ada yang naman Tidak ada yang nganterin Langsung jerit Ada jin Baru dianterin Besok yang lain Juga begitu ketakutan Ngomong ada jin Akhirnya pura-pura Ngelihat Insya Allah Ketemu baginda Nabi Dalam mimpi Dalam akhlak Yang adalah nyata Cuma setelah itu Jangan Jangan obral tentang mimpi Mimpi Rasulullah Kalau anda mimpi Ketemu baginda Nabi Kalau anda bisa Sampaikan salam-salam kami Berat-ratu Simpan antara dirimu Dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu Ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbam